bismillahirrahmanirrahim Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu untuk mendeskripsikan wangwita' sing sholiha golek wangwita' sing sholiha lu kok sederhana banget tadi siji waktu niku Sayyidina Umar niku melaku-melaku mupeng inspeksi inspeksi khalifah presiden tapi sabindalu ini buatin waktu tugas-tugas negara-negara luar inspeksi ronda 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 pada suatu kesempatan istirahat yang ngarepe omah ngarepe omah bagian omah bagian ngarep bagian omah bagian ngarep emper ini ngarepe omah istirahat yang ngarepe omah dikat ting jeroan iku ada omong-omongan iku ngertin duk dalam bu dalam mak untuk manggil ibunya apa napa mbak 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 mak dalam mak mbak waduh sewi sebuah poh sampun untuk sepiro asal setenggat ting lewis bag dol sampun lewis bocampuri mau sederinya bag dol mak dawuhipun sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu kalau wawsi yang pidato tinggin-tinggin pasar tingpeken wahai saudara-saudara dilarang menjual susu yang dicampur dengan macam-macam ngomong ini susu murni kalau ada campurannya ya kudu disampai ini campurannya semini persen semini persen kalau ada corosan dikira waktunya komposisi orang kenara dawuhipun aduk orang orang sayyidina Umar ini padahal yang coba orang orang sayyidina Umar jawabannya genduk bu emak batun wanten sayyidina Umar amirul mu'minin datang dikit tapi Allah persa masya Allah sayyidina Umar ini krumung itu langsung deg-deg piur deg-deg piur dik-deg piur berarti ini dik-deg piur beri kepingin ngerabi apa kepingin apa pak seorang yang pengen ngerabi apa pak bingun buat bingun bingun kepingin wajar seorang wajar tidak dituruti kepingin aneh bingun bingun omah dikait tondo bingun gondur kepala badan intelijen negara benjing injing di Bali hei kepala bin dene gole i omah sing ono tondo centang omah sopo diperlapor omah mbak rondo kalih anak ewe do ya amiral mu'minin pon saya tidak omar langsung hei anak anak ku yang jirung pada rabbi yang jirung pada rabbi kumpul ini sopo yang gelam tidak rabbi kipi orang anak ditawani sopo yang gelam tidak rabbi orang sopo yang rabbi rabbi emang saat ini orang anak yang menggul dewe kulo bah kulo bah asim puteran jidina omar kulo tenang enggak aku senggul ke injih kok orang orang misalkan orang itu misalkan diberat rok boten kulo nampi pilihan pajeningan tam itu saya berangkat saya ternyata omar karo asim assalamualaikum waalaikum wassalam suara di sama itu ber rondo rondo kan rondo ke menyek walaikum wassalam warahmatullahi barakatuh sinton kulau umar umar sinton umar bin khotob panjenan pak jokowi mongga mongga binara 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 presiden binara mongga menopo panjen dengan kok tidak meriki nget bu kulau meriki dalam rangkang lamar masya Allah ini di mana percaya sampai tak kawan buka kitab masya Allah mabu nge-nge-nge juru kamar tangkurat terus itu wadah liven halo wadah dempol wadah dempol wadah dempol puasa kabe sakk lu pasang liven wadah pasang kabe mbak rondo menutupkan tempat saya tidak omar paham salah paham ini menekah bu anak kula menekah diri diri rapi menekah badi lamar putri panjen engan oh encih 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 so kepernikahan saya so kepernikahan asim karena orang wedok sing solihah standar solihah sederhana banget orang wedok sing jujur solihah beres sangking pernikahan kalau mau melahir orang wedok jenis Layla si itu namanya si bu namanya bu si Layla ini jenis Layla Alhamdulillah muka-muka Layla ini Layla dipun rabi kalian Abdul Aziz Abdul Aziz Sintin Abdul Aziz Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam Hakam nikuh gak pernah paman ikan jenabi paman mesanan Abdul Aziz kalian Layla melahir anak jenis Umar bin Abdul Aziz mulai Umar bin Abdul Aziz khalifah ke-6 Bani Umay iya satu-satunya khalifah Bani Umayyah singbot tenturun Nani Mu'awiyah halo satu-satunya khalifah Bani Umayyah singbot tenturun Nani Mu'awiyah menekol khalifah Umar bin Abdul Aziz nopok klu waduh klu mahasiswa mahasiswa sarjana sarjana kelunya apa yang disampai naku apa umar bin Abdul Aziz menekol orang yang dicondro di Rasulullah ketika Nabi masih hidup apa condro Nabi ini setiap akhir abad akan muncul seorang mujadid pembaharu di dalam islam dan mujadid pertama sumben lahir songkot turunan Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu ciri-ciri fisik meripat juling juling kenapa kero pilingan dekak turunan dan saydina Umar mujadid ini apa dibundawahkan tidak bisa dikatakan orang yang nabrak usul sebagai mujadid orang yang nabrak pakem sebagai mujadid bukan karena beliau berdua senajuan istimewa luar biasa tetap nate atau sering nabrak usul lani sayd muhammad bin albi bin abbas al maliki al hasani oleh mbah maimon zubir disebut sebagai mujadid saya sepakat muhammad sayd muhammad mekah guru kula kok guru kula buatan tidak karena masya Allah lain saat tajdidu tajdidan itu taruh usul ini nabrak usul botan jenengi mujad dit sayd sayd umar dua anak jenengi abdullah abdullah dua anak oh pak amput sayd umar dua anak anak dua anak lahir putu sayd umar di jeneng abdullah terlahir dalam keadaan meripati ini juling kenapa pilih aneh dekok wah semua meneng wang medinah masya Allah inilah calon mujadid sangking seneng milo sekabian wang medinah ini suge-suge pedurun untuk sapi wadus kanku apa kanku kika luk kanku kan luk iya lah orang lase kanku pedus kanku kanku pedus iji kanku pedus itu minimal minimal kanku bisa kanku pedus bisa kanku kanku pedus wah sabar temen musuh kanku semua ini lho sabian kanku rapat kering akhirnya sembelih macam-macam pedus api untuk kanku 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 berdewasa menjelang dewasa remaja menjelang dewasa dada ngebiara ngebiara pakem wau kimutan leisa at tajdi du tajdi dan idas tarohol usul menjelang 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 dada ternyata muncul dikat tajdi lelah 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 asim asim segini umar berarti apa ini segini umar buyut segini umar enggak asim anak lelah putus umar ini buyut buyut segini umar lahir meripat yang biasa pilingannya yang biasa disembelah ngebiara loroh orang biasa buah orang dewasa menjelang dewasa melbun gedokan dada umar bin abdul aziz disepak jaran ngertas gedokan kenapa gedokan kandang jaran melbun kandang jaran jarannya kaget nyepak penek pilingannya dekak lebih ringan dekak meripat melu 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 kira lo kira kok dewasa tiwas diinginannya disembelah seluruh ini umar nopo ngidap ngidap umar sayyidina umar bin abdul aziz menek piantun ingkang netep pengumpulan hadis pertama ini umar bin abdul aziz betong tang karsanan ulama ibnu shihab menentang harus menentang setuai ulama menentang sambil ini karpi piy rasulullah sallallahu a'li wa sallam halo rasulullah sallallahu a'li wa sallam saman ragam jawab muadid karol kanjeng nabi dun anam malah kanjeng rasul sallallahu a'li wa sallam ketawa orang yang pengen sukih niku saat nopo turun al-quran ayat-ayat al-quran perintah ikan jendapi kau nulis ditulis ditulis begini lulang ditulis kayu ditulis macam-macam tetapi da'li kanjeng nabi yang batin al-rufi al-quran batin wahyu tapi yang rupi hadis kudsi nopo da'li biyambak kanjeng nabi ngelarang nulis dilarang ojo ditulis pun larangan ojo ditulis umam dilarang dilarang kanjeng nabi sama tidak ngelanggar selama 100 tahun mulai abad 1 mulai tahun pertama hijriah sampai tahun orang 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 umar bin abdul aziz orang lilarang perintah hadis dikumpul ditentang ulama ulama kanjeng nabi lilarang 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 umar aku yakin kanjeng nabi lilarang sebab khawatir jumbo untuk hadis di al-qur an kanjeng nabi hak kalimatnya tegas larang lilarang kumpul Surabaya yuk kumpul Surabaya kumpul Surabaya yuk ayo padahal istihkara istihkara Surabaya memunculkan revolusi jihad resolusi jihad ini zaman semuanya istihkare para ulama ternyata memunculkan ru'ya memunculkan impen apa dikongkong nulis hadis luar biasa dikongkong nulis hadis jadi hadis itu sendiri Rasulullah melarang tetapi tetap diperintahkan nulis karena memang khawatir jumbo di Quran di hadis ini jeneng bit ah halo pak jeneng bit ah tapi bit ah wajibah ngiling ngiling ada ada wajibah 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 wajib umpamanya ditulis sama tidak kenal hadis ini orang ngar ada hadis jadi khawatir hati 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 Begitu apa-apa? Begitu apa-apa? Memang badaulah menakutkan Bola-balah di mana zaraa Enak kembali Dulelid dolinong Menurutkan itu Jangan belajar Saya juga Tidak mengajikan Nanti memang ada tembakan Jadi Tidak berkata Hehehe Terima kasih.